Intro Pemirsa Bulan Bahasa Bali 2020 resmi ditutup oleh Wakil Gubernur Bali, Cokorde Oke Arta Ardana Sukawati di Gedung Siranawa, Taman Budaya Provinsi Bali. Kegiatan ini digelar sebagai implementasi Peraturan Gubernur Bali No. 80 Tahun 2018 tentang perlindungan dan penggunaan bahasa, aksara, dan sastra Bali, serta penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali. Perhelatan Bulan Bahasa Bali tahun ke-2 ini berlangsung sejak 1 Februari sampai 27 Februari 2020. Acara resmi ditutup oleh Wakil Gubernur Bali yang ditandai dengan pemukulan gong. Dalam kesempatan tersebut, Wagub Cok Aceh menyampaikan terima kasih atas dukungan seluruh peserta, pemerintah, kabupaten, kota, dan masyarakat yang telah memberikan usul, saran, sehingga pelaksanaan Bulan Bahasa tahun ini berjalan lancar. Pihaknya sangat mengapresiasi kegiatan ini, karena Bulan Bahasa Bali yang pelaksanaannya memasuki tahun ke-2, mendapat sambutan yang luar biasa dari masyarakat, khususnya kalangan generasi muda dengan bukti dari makin banyaknya peserta yang mengikuti berbagai lomba yang digelar serangkaian pelaksanaan Bulan Bahasa Bali. Pertama pun kita banyaknya punya lontak sekarang macam, kalau kita tak mau itu, maka sumber-sumber seharusnya kita akan memanfaatkan. Sama kita ajari dunia sekarang, yang banyak ada prinsip bahasa Inggris, buku bahasa Inggris, kita bisa membaca bahasa Inggris, kita bisa membicarakan juga budaya Bali. Saya harapkan, karena masih banyak sekali misteri-misteri, rahasia-rahasia yang belum terbuka dalam budaya Bali, hanya oleh asara, saharan, bahasa ini lah, kita bisa membaca pertahuan tentang budaya Bali. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Iwayan Adyana, mengatakan, antusias masyarakat terbilang sangat tinggi untuk menjadi bagian dari perhelatan Bulan Bahasa Bali. Dari target awal 5.000 peserta, tercapai 5.500-an peserta aktif, baik yang mengikuti lomba, workshop, maupun diskusi, terutama dari kalangan milenial. Lomba-lomba berbasis online, sekarang pesertanya dua kali lipat. Seperti vlog, opik, kita setahunnya. Di kedepan, kami ingin, apa namanya, tekankan lagi pada peserta pameran, atau prasara. Jadi pada pameran, sekarang masih berbasis pendidikan, dari kampus-kampus. Nah, harapannya ke depan bisa dikombinasi dengan semakin banyak industri kreatif yang berbasis bahasa sastra dan aksara Bali yang bisa tampil dalam prasara ini. Sehingga masyarakat bisa menikmati apa sih hilirisasi dari kerja pelindungan bahasa aksara dan sastra Bali ini. Acara penutupan juga diisi dengan penyerahan hadiah dari 17 seragam lomba selama pelaksanaan bulan bahasa Bali. Selain itu, diserahkan pula penghargaan Bali Kertih Nugraha Mahotama kepada tokoh yang berdedikasi untuk kemajuan bahasa aksara dan sastra Bali. Ratna